Udara merupakan komponen utama untuk keberlangsungan kehidupan, namun seiring perkembangan zaman, kualitas udara mengalami penurunan karena pencemaran udara. Pada daerah perkotaan, sebanyak 60-70% polusi udara disebabkan oleh kendaraan bermotor. Pada rentang tahun 2013-2016, polusi udara meningkat 2 kali lipat, yang mengakibatkan orang-orang di Indonesia mengalami kehilangan rata-rata harapan hidup sebanyak 1,2 tahun. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami, tim riset jurusan kimia Universitas Bangka Betung, melalui program riset MDKI menciptakan material memberan filtrasi yang diaplikasikan sebagai masker untuk menyaring polusi udara. Karena masker yang tersedia saat ini terbuat dari bahan yang sulit terurai di alam, kami berinovasi membuat material tersebut dengan memanfaatkan limbah kertas. Dengan mengikuti program riset MDKI ini, kemampuan problem solving dan critical thinking kami jadi lebih terasa. Kami berharap program ini terus berlanjut dan lebih baik lagi agar bisa melahirkan peneliti yang kreatif dan inovatif serta meningkatkan mutu penelitian di Indonesia. Terima kasih telah menonton!